Pedang kayu harum, jilid 59. Suhu, betapa hati Teo Chu tak akan berduka dan menyesal. Suhu telah melakukan banyak perbuatan mulia dan telah berjasa besar terhadap Siao Lim Pai, akan tetapi sekarang. Husak, congsan, bangkitlah, hapus air matamu, usir semua kedukaan dan penyesalan hatimu. Pengadilan yang telah disidangkan oleh saudara-saudaramu sudah tepat, benar dan adil. Perbuatan sesat mendapat hukuman, ini sudah tepat dan patut. Kenapa harus disusahkan dan disesalkan? Siapa yang mengharuskan kita menyesal dan berduka bila menghadapi sesuatu yang menimpa diri kita? Tidak ada yang mengharuskan dan hanya kesadaran kita sendirilah yang menentukan. Apalah yang menimbulkan susah dan senang? Bukan dari luar, muridku, melainkan dari dalam, dari hati kita sendiri yang dicengkeram nafsu mementingkan diri sendiri, nafsu ibadiri. Jika dirugikan, kita susah, akan tetapi jika diuntungkan, kita senang. Bukankah itu picik sekali? Susah dan senang hanya permainan perasaan sendiri seperti air laut yang pasang surut. Suatu penipuan dari nafsu yang hanya dapat kita atasi dengan kesadaran sebab kesadaran akan mengangkat kita lebih tinggi daripada permainan susah-senang itu, mendatangkan ketenangan dan tidak akan mudah dipengaruhi oleh perasaan. Andai kata engkau belum dapat mencapai tingkat itu, masih harus memilih antara susah dan senang, kenapa engkau tidak memilih? Susah menimbulkan tangis, adapun senang menimbulkan tawa. Baik diterima dengan susah ataupun senang, persoalannya tak akan berubah. Mengapa harus menangis? Tangis hanya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, karena dapat menimbulkan kelemahan batin sendiri, dapat mendatangkan keharuan pada orang lain. Tangis susah akan mudah mengukirkan dendam dalam hati, melahirkan dosa-dosa lain. Dalam menghadapi sesuatu, sama-sama menggerakkan bibir, mengapa tidak memilih tawa daripada tangis? Hasilnya lebih baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Congsan, ingatlah engkau bahwa yang terpenting daripada segala dalam menjalani penderitaan hidup ini hanya penerimaan. Penerimaan akan segala hal yang menimpa diri kita disertai kesadaran bahwa segala yang terjadi adalah akibat daripada perbuatan kita sendiri, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesadaran ini akan menuntun kita supaya menerima segala peristiwa dengan penuh penyerahan kepada kekuasaan Tuhan, oleh karenanya akan tetap tenang karena sudah waspada bahwa segala peristiwa yang terjadi tak akan dapat dihindarkan oleh kekuasaan manusia yang sesungguhnya hanya makhluk lemah yang selalu menjadi permainan dari nafsu-nafsunya sendiri. Kakek itu berhenti sebentar dan bukan hanya Congsan yang mendengarkan dengan hati tunduk, melainkan semua anggota Siao Lim Pai, bahkan Yen Chu Undam Bia merasa kagum akan kebijaksanaan kakek itu. Dalam hatinya gadis ini melihat seolah-olah kakek itu telah duduk di tempat yang begitu tinggi sehingga tidak akan terseret oleh gelombang penghidupan yang mempermainkan manusia. Pincheng merasa bersyukur kepada sidang pengadilan dan Pincheng menerima keputusan tadi. Mulai saat ini, Pincheng bukan lagi ketua Siao Lim Pai, dan sesuai dengan peraturan perkumpulan kita, Pincheng persilakan kepada para tokohnya agar mengadakan pemilihan ketua baru. Sebagai seorang anggota yang masih berhak, Pincheng pribadi mengusulkan agar Tian Kek Hwasyo untuk menduduki jabatan ketua. Ada pun Pincheng sendiri, Pincheng minta agar diperbolehkan menghabiskan usia yang tidak berapa ini untuk bersemedi di dalam ruang kesadaran yang berada di ujung belakang. Apa yang Suhu katakan merupakan perintah bagi Teo Chu sekalian, berkata Tian Kek Hwasyo. Karena, biarpun Suhu bukan ketua Siao Lim Pai lagi, akan tetapi tetap menjadi guru Teo Chu semua dan Teo Chu mengharapkan petunjuk-petunjuk dari Suhu demi kebaikan Siao Lim Pai. Tian Kek Hwasyo yang tersenyum dan mengangguk-angguk. Dia yakin bahwa kalau Siao Lim Pai dipimpin oleh muridnya tertua ini sebagai ketua, tentu akan mengalami kemajuan. Kemudian dia menoleh kepada Chong San dan Yan Chu. Chong San dan Yan Chu, sekarang Pincheng mengusir kalian pergi dari Siao Lim Si, karena tidak boleh orang luar tinggal di sini. Engkau pasti mengerti bahwa pengusiran terhadap dirimu ini hanya merupakan hal yang sudah ditentukan oleh sidang pengadilan dan oleh peraturan yang berlaku di Siao Lim Pai. Nah, pergilah, Chong San engkau bukan murid Siao Lim Pai lagi, akan tetapi percayalah bahwa Siao Lim Pai tetap akan menganggap engkau sebagai seorang sahabat baik. Biarpun Chong San sudah menerima wajangan suhunya, namun dia seorang muda yang masih diombang-ambingkan nafsu dan perasaan yang sedang bergelora, maka tentu saja dia tidak dapat menahan air matanya yang bercucuran. Melihat keadaan suaminya, Yan Chu juga turut menangis sesenggukan. Mereka berdua maju berlutut ke depan Tiong Pek Kho Siang. Suhu, teo cu mohon diri, Chong San berkata terisak. Tiong Pek Kho Siang tersenyum dan menggerakkan tangan. Pergilah, muridku yang baik dan berhati-hati lah karena di luar sana menanti banyak cengkeraman-cengkeraman maut yang mengancam seluruh manusia. Yan Chu, semoga Tuhan memberkai engkau dan suamimu. Walaupun mulutnya tersenyum, namun sepasang alis yang putih kakek itu agak berkerut karena pandang matanya yang waspada itu sudah melihat ada awan gelap mengancam penghidupan kedua orang muda itu. Diam-diam dia hanya berdoa mohon kepada Tuhan agar melindungi mereka. Para Suheng, Sute dan Saudara sekalian, saya mohon diri dan sudilah memaafkan segala kesalahan saya, Chong San memberi hormat kepada semua Hwesyo yang dibalas oleh mereka dengan tenang. Selamat jalan, Yap Si Chu, sahabat kami Tiong Kek Hwesyo berkata, suaranya lantang dan jelas, Seolah-olah dia hendak mengingatkan bahwa hubungan antara Chong San dan Xiao Lim Pai sebagai murid dan perguruan sudah hilang, dan kini terganti oleh hubungan persahabatan. Chong San kemudian keluar dari Xiao Lim Si diikuti oleh Yan Chu dengan muka pucat dan muram. Setelah mereka agak jauh dari kuil itu dan tidak tampak lagi genteng kuil, Yan Chu memegang tangan suaminya dan berhenti. Wajahnya cerah dan ia tersenyum karena ia melihat kemuraman wajah suaminya dan mengambil keputusan untuk menghiburnya. Koko, harap kau jangan bersedih lagi. Apabila kau berduka, aku ikut pula bersedih. Kita harus ingat akan wajangan suhumu yang bijaksana. Peristiwa itu telah berlalu, mengapa disedihkan dan ditangisi? Lebih baik kita tertawa dan tersenyum. Senyumlah, Koko. Kita pengantin baru, bukan? Sepatutnya kita bergembira. Hayo, senyumlah. Chong San menatap wajah istrinya. Wajah yang cantik jelita seperti bidadari, yang tengah tersenyum-senyum sehingga bibirnya merekah dan tampak ujung deretan gigi yang putih seperti mutiara, metu yang berkaca-kaca meskipun mulutnya tersenyum. Nampak jelas kasih sayang membayang di matu itu, nampak jelas betapa istrinya berusaha menghibur dirinya, berusaha mengusir semua kesedihan hatinya. Hatinya terharu bukan main dan seolah-olah bendungan yang jebol, dia lalu merangkut istrinya dan merintih. Yancu, istriku ia memeluk istrinya, mendekatnya dan terdengarlah isak tangisnya, membuat Yancu ikut pula sesenggukan. Koko, hu 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 uuk, jangan menangis, Koko, suamiku. Yancu, ah, moi moi. Mereka berpelukan dan bertangisan. Kini legalah hati Chong San setelah segala perasaan duka itu membobol keluar menjadi tangis, dan dia memegang punda istrinya, didorong perlahan sehingga mereka saling pandang. Kemudian, dengan air matu masih mengalir di sepanjang pipi, keduanya berpandangan dan tertawa lebar. Kita berbahagia, tangis kita tangis bahagia bisik Chong San seketika tersapu bersihlah awan kedukaan karena di hadapan mereka terbentang jalan lebar menuju kebahagiaan. Suamiku, sekarang kita hendak ke manakah Yancu sambil merebahkan mukanya di dada suami itu, sikapnya penuh manja dan mesra. Chong San mengelus rambut yang halus dan harum itu. Istriku, kau maafkanlah aku. Oleh karena urusan yang datang bertubi-tubi, aku yang terlalu mementingkan diri sendiri sampai seolah-olah mengabaikan engkau, istriku yang tercinta, satu-satunya orang di dunia ini yang paling kukasihi. Semua ini gara-gara si iblis bertina BHE Cui Im. Hem, sekali waktu aku harus membasminya. Yancu merangkul leher suaminya, menarik muka suaminya kemudian dengan manja dia menempelkan pipinya di atas pipi suaminya. Suamiku, kini bukan saatnya bicara tentang dia. Yang penting, kemanakah kita sekarang? Dengan jantung berdebar penuh kebahagiaan Chong San mencium bibir istrinya. Biarlah untuk beberapa hari ini kita berdiam di hutan pohon pek yang berada di depan sana. Di situlah aku dahulu seringkali melewakan malam sunyi ketika aku masih belajar di Siaulimsi. Tempat itu indah sekali, kita hidup bebas di sana, jauh dari keramaian dunia, jauh dari manusia lain, hanya kita berdua. Di sana terdapat sumber air yang membentuk telaga kecil yang airnya jernih sekali. Dulu seringkali aku tidur di pinggir telaga, bercilam rumput tebal, berlindung daun-daun pohon pek yang besar, tidur dan bermimpi sedang bersendagurau dengan bidadari. Kini mimpi itu menjadi kenyataan dan engkau adalah bidadarinya, istriku. Ihyan cucem berut. Hidup seperti binatang liar di hutan? Bagaimana kalau ada orang melihat kita? Tempat itu masih termasuk wilayah kekuasaan Siaulimsi, tak ada orang yang berani datang ke sana. Para suheng tentu akan menjauhkan diri dan membiarkan kita bersenang di sorga dunia itu. Kita hanya beberapa hari tinggal di sana, kemudian kita pergi ke kota lengkok di mana tinggal seorang pamanku. Daripada kita melewatkan bulan madu di kamar-kamar penginapan yang sempit dan kotor, bukankah lebih senang berada di hutan yang indah bersih, luas dan tidak akan bertemu dengan manusia lain? Yansu tersenyum. Aku hanya istrimu, Koko. Aku menurut, kemanapun kau pergi aku ikut, dan aku akan senang sekali, biar akan kau bawa ke neraka sekalipun. Husih. Kalau aku pergi ke sorga, engkau kudorong masuk lebih dulu, istriku, akan tetapi kalau aku ke neraka, engkau akan kutinggalkan, biar aku sendiri yang menderita. Sambil bergan dengan tangan, kedua orang yang sedang dimabuk cinta kasih, sepasang pengantin baru ini berlari-larian memasuki hutan kecil yang berada di sebelah utara kuil Siau Limsi. Yansu menjadi gembira sekali ketika mendapat kenyataan bahwa hutan itu benar-benar amat indah, sunyi dan bersih. Telaga kecil yang berada di tengah hutan, tersembunyi antara pohon-pohon pekeraksasa, memiliki air yang sangat jernih sehingga nampak dasarnya, nampak ikan-ikan beraneka macam berenang di dalamnya. Tepi telaga ditumbungi rumput-rumput hijau yang tebal dan lunak laksana permadani hijau. Sunyi sekali kecuali suara air anak sungai yang dibentuk karena air telaga yang meluap, diselingi kicau burung-burung di pepohonan. Benar-benar merupakan sorga kecil. Mereka bersendagurau, menceritakan riwayat dan pengalaman masing-masing semenjak kecil, diseling pelukan, ciuman dan cubitan manja. Ketika perut telah kenyang oleh daging kelinci yang ditangkap Chong San dan dipanggang Yansu, Chong San mengajak istrinya mandi. Yansu menggelengkan kepala dengan muka merah. Tak tahu malu ia pura-pura marah membentak. Kalau kau mau mandi, sana jangan dekat-dekat. Mana boleh laki-laki dan wanita mandi bersama, bertelanjang bulat di sini tak mengenal malu? Sungguh tidak sopan. Eh, eh, eh. Kita memang laki-laki dan wanita, akan tetapi kita pun suami istri. Mengapa tidak boleh? Dan malu terhadap siapa? Tidak ada yang melihat kita. Masa tidak sopan? Hayolah, bukankah engkau istriku dan aku suamimu? Enak sekali mandi di sini, bila kau tidak pandai renang, di pinggir dangkal, hanya setinggi perut. Dan biar aku yang mengajar kau berenang Chong San mulai menanggalkan bajunya. Melihat dada suaminya yang bertelanjang, semakin merah muka nyencu dan jantungnya berdebar tidak karuhan. Eh, haha, mengapa kau masih belum membuka pakaian Chong San menegur setelah selesai menanggalkan pakaian atasnya? Yancu menunduk dan menggeleng kepalanya. Aku tidak mandi. Wah, aku yang celaka. Punya istri tidak pernah mau mandi. Yancu tertawa dan tangannya bergerak mencubit. Aduh, ampun. Aku menarik kembali kata-kataku, kau istri yang selalu mandi sehingga kulitmu bersih, putih halus seperti salju, keringatmu berbau harum seperti bunga setaman. Nah, hayolah. Aku akan mandi dengan berpakaian. Mana bisa? Kita tidak membawa bekal, kalau pakaianmu basah, kau masuk angin. Wah, aku yang repot. Eh, Yancu, setelah menjadi istriku, kenapa engkau masih sungkan dan malu? Tidak. Tidak mau. Ku paksa. Sambil tertawa Yancu lalu meloncat dan lari, dikejar oleh Chong San sejenak mereka berlarian memutari pohon-pohon seperti dua orang anak kecil bermain-main, tertawa-tawa dan akhirnya Yancu yang sengaja membiarkan dirinya ditangkap itu hanya menutup kedua matanya, napasnya terengah-engah ketika suaminya membantunya menanggalkan semua pakaiannya, kemudian dia memekik manja ketika suaminya memondongnya dan membawanya terjun ke dalam telaga. Mereka berenang, bersenda gurau, bergelut di dalam air, saling bersiram-siraman sambil tertawa-tawa atau kadangkala hanya berdiri di air setinggi perut sambil saling pandang, terpesona oleh keindahan tubuh masing-masing, tubuh manusia lain kelamin yang baru pertama kali itu selama hidup mereka lihat. Chong San mencertawakan Yancu yang dengan malu-malu berusaha menutupi tubuhnya dengan tangan, dengan rambut. Ikan-ikan di dalam telaga berenang cepat melarikan diri, terkejut ketakutan menyaksikan dua mahuk besar itu berderkapan, berciuman, agaknya mereka merasa iri hati dan ikan-ikan jantan mulai mengejar-ngejar ikan betina. Benar-benar bahagia, penuh madu asmara kebahagiaan yang hanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh sepasang pengantin baru. Pertemuan antara dua mahluk lawan kelamin, pertemuan lahir batin, badan dan jiwa, bebas lepas tidak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu karena di antara mereka tidak terdapat pelanggaran suatu hukum atau larangan. Pertemuan asik masuk seperti ini hanya dirasakan oleh laki-laki dan wanita yang sudah disyahkan oleh hukum manusia. Kasihanlah mereka yang mengadakan pertemuan lahir batin seperti ini dengan melanggar larangan susila, yang melakukan hubungan di luar hukum berupa pernikahan syah. Karena, biarpun badan mereka bertemu, batin mereka merasa bersalah, merasa berdosa dan melakukan pelanggaran sehingga kebahagiaan sesaat mereka itu tak sepenuhnya, bahkan sesudahnya akan menimbulkan penyesalan, ketakutan dan kecewa. Hanya sepasang suami istri yang sudah sah pernikahannya saja yang akan dapat menikmati pertemuan pertama antara dua badan dan jiwa itu. Setelah cuaca menjadi remang-remang karena matahari mulai surut ke barat, Chong San meloncat ke darat memondong tubuh istrinya. Yancu tak menolak, hanya memejamkan mati setengah pingsan akibat ketegangan, kebahagiaan, dan rasa malu namun dengan penuh pemasrahannya menyerahkan badan dan jiwanya kepada pria yang dicintainya, pria yang menjadi suaminya dan yang berhak penuh atas dirinya. Hanya pohon-pohon raksasa yang melindungi atas kepala mereka yang menjadi saksi, bersama bulan yang muncul mengintai dari balik awan, air kelaga yang sungi, rumput hijau tebal halus yang menjadi cilam tubuh mereka, diiringi bunyi-bunyi merdu gemerciknya air anak sungai dan desau angin mempermainkan pohon-pohon rumput, dan rambut Yancu yang panjang dan menyelimuti tubuh mereka berdua. Yancu mengerang lirih penuh kelegaan hati, menggerakkan bulu matanya akan tetapi merasa terlalu malas untuk membuka mata. Tubuhnya terasa nyaman dan nikmat, lega, dan puas seperti hanya dirasakan oleh orang yang dapat tidur nyenyak tanpa gangguan mimpi. Belum pernah dia merasa begitu lega dan nikmat, begitu kenyang tidur seperti ketika dia terbangun di pagi hari itu. Ia teringat dan bibirnya tersenyum, mukanya tiba-tiba terasa panas terdorong rasa malu dan jengah bercampur bahagia. Koko ia berbisik dan tanpa membuka mata lengannya merangkul ke sebelah kirinya. Kosong. Tangannya merabah-rabah akan tetapi hanya rumput tebal yang terasa oleh jari-jari tangannya. Dia membuka matanya, mengejap-ngejapkan mata, kemudian membukanya lebar-lebar. Rumput di sisinya masih rebah bekas tertindih tubuh Chong San, akan tetapi suaminya tidak ada di situ. Suaminya. Betapa mesra sebutan ini sekarang di hatinya. Chong San adalah suaminya, suami dalam arti kata sepenuhnya. Bukan hanya sebutan seperti beberapa hari yang lalu, semenjak mereka menikah lalu tertimpa peristiwa yang hebat. Sekarang Chong San adalah suaminya sepenuhnya. Akan tetapi ke manakah dia? Tumpukan pakaian suaminya tidak ada. Yan Chu menggigil, terasa dingin dan baru sadar bahwa tubuhnya tidak berpakaian, bahwa api unggun hanya tinggal asapnya saja. Cepat dia meloncat bangun, menyambar lantas mengenakan pakaiannya, matanya mencari-cari. Chong San tidak berada di tempat itu. Ah, tentu dia mencari bahan sarapan, pikirnya dan Yan Chu duduk melamun dengan bibir tersenyum-senyum bahagia. Cinta kasihnya terhadap Chong San makin mendalam setelah orang muda itu kini menjadi suami sepenuhnya semenjak malam tadi. Teringat ia akan senda gurau mereka di telaga dan Yan Chu memandang ke arah air telaga dengan pandang mati mesra, seolah-olah ia berterima kasih kepada telaga itu. Terkenang ia akan semua yang terjadi kemarin, mereka berkejaran, ia berusaha menolak harus menanggalkan pakaian untuk mandi bersama, kemudian betapa mereka saling menggoda di air, dan akhirnya betapa dua lengan yang kuat dari suaminya memondong tubuhnya keluar dari telaga, betapa di atas cilam rumput yang halus bagaikan permadani, mengalahkan segala kasur yang termelah di dunia ini, mereka memadu asmara suami istri yang syah. Yan Chu menarik napas panjang, penuh bahagia dan tiba-tiba ia terkejut. Dia belum mencuci muka, rambutnya terlepas. Ayuh, suaminya tidak boleh melihat dia seperti ini. Tergesa-gesa karena khawatir kalau-kalau suaminya datang kembali sebelum ia siap, istri muda ini lalu lari ke pinggir telaga dan mencuci mukanya, membasai sedikit rambutnya dan membereskan rambutnya, digelung rapi, membereskan pakaian kemudian dia bercermin di air telaga yang jernih. Baru sekarang dia sibuk mempersolek diri, membasai dan menggosok bibirnya sampai menjadi merah sekali, menggosok kedua pipinya, menata rambut di dahinya, anak rambut halus yang melingkar menghias dahi dan depan sepasang telinga. Dengan ujung lidahnya yang kecil merah dibasahinya bibirnya sehingga bibir itu nampak merah basah seperti buah anggur merah. Ah, lama benar suaminya. Kemanakah perginya? Yan Chu melihat gerakan di balik tertumbuhan dan melihat beberapa ekor kelinci berlari. Mengapa suaminya pergi begitu jauh dan lama untuk mencari bahan sarapan kalau di depan matel, terdapat banyak kelinci gemuk? Yan Chu tertawa dan tangannya sudah bergerak hendak menyambar batu dan merobohkan beberapa ekor kelinci, akan tetapi segera ditahannya dan dibatalkan niatnya. Ayuh, hampir saja aku lancang, pikirnya. Suami sedang pergi mencari bahan sarapan, kalau nanti datang membawa binatang buruan lalu melihat bahwa dia sudah menangkap beberapa ekor kelinci, bukankah akan membuat suaminya kecewa sekali? Biarlah, dia akan menanti, menanti dengan sabar. Bukankah termasuk kewajiban seorang istri untuk menanti suaminya dengan penuh kesabaran, kesetiaan dan cinta kasih? Yan Chu tersenyum lagi dan melanjutkan mempersolek diri, menata rambut dan merapikan pakaian, mereka-reka bagaimana dia harus bersikap dan berbicara nanti kalau suaminya kembali. Dia merasa malu sekali setelah malam tadi dan membayangkan betapa pandang mati suaminya tentu akan berbicara banyak, betapa tanpa kata-katapun pandang mati suaminya akan dapat menggodanya. Jantungnya berdebar penuh kebahagiaan, penuh ketegangan dan rasa malu. Kalau saja Yan Chu tahu. Kalau saja istri muda yang menunggu penuh kebahagiaan ini mengetahui bahwa suaminya sama sekali bukan pergi mencari bahan serapan. Aih, akan tetapi, bagaimana dia bisa tahu? Pagi itu Chong San meninggalkan istrinya, setelah mengenakan pakaian dia berlari cepat seperti gila menuju ke kuil Siao Lim Si. Wajahnya keruh sekali, pandang matanya muram dan rambutnya awut-awutan, kadang-kadang pandangan matanya liar penuh kemarahan dan rasa penasaran. Pandang mati ini diiringi kepalan kedua tangan sampai otot-ototnya berbunyi dan giginya yang menggigit-gigit berkerot. Ah, iap Si Chu, masih pagi seperti ini datang berkunjung, ada keperluan apakah Ho Siu penjaga pintu depan kuil menyambut kedatangan Chong San dengan pandang mati yang terheran-heran. Aku ingin bertemu dengan Su Hu. Ho Siu itu merangkap kedua tangannya di depan dada. Seingat Xiao Cheng, Si Chu tidak mempunyai suhu di Siao Lim Si. Persetan dengan segala kepura-puraan ini. Aku minta menghadap Tiong Pek Ho Siang. Ada keperluan yang amat penting sekali. Akan tetapi, Tiong Pek Ho Siang sedang bersemedi, beliau sudah memasuki ruangan kesadaran, tidak boleh diganggu. Aku tidak akan mengganggunya, hanya ingin menyampaikan sesuatu. Sudahlah, harap jangan mempersulit aku. Biarlah aku pergi sendiri dan mencarinya di ruang kesadaran Chong San lalu melangkah maju, akan tetapi Ho Siu penjaga pintu itu berdiri menghalang dengan pandang mati yang terheran. Sebagai bekas murid Siao Lim Pai, apakah Si Chu tidak tahu akan peraturan di sini? Orang luar tidak boleh memasuki kuil begitu saja tanpa seijang para pimpinan. Chong San mengerutkan kening. Aku tidak berniat buruk dan aku perlu sekali menghadap suhu, eh, haha, Tiong Pek Ho Siang. Kepentingan ini akan ku pertaruhkan dengan nyawa dan apabila terpaksa aku akan memergunakan kekerasan memasuki kuil untuk menghadap beliau. Mendadak terdengar suara yang kering dan nyaring, hem, ada apakah ribut-ribut sepagi ini? Yang muncul adalah Tian Kek Ho Siu, Ho Siu tua tinggi besar yang usianya sudah 70 tahun lebih itu, sikapnya tenang namun kering dan penuh wibawa, membuat Chong San serta merta menjatuhkan diri berlutut. Su Heng, ahaha, maaf. Lu Su Hau, mohon perkenan agar supaya Tiong Pek Ho Siang, penting sekali, mohon perkenan sekali ini saja. Sejenak kedua macu Ho Siu tua itu memandang penuh perhatian, lalu dia menggerakkan tangan menggapai. Mari masuklah, iap si cu, kita bicara di dalam. Chong San tidak berani membantah, bangkit dan mengikuti Ho Siu tua itu memasuki ruang tamu di mana tidak terdapat Ho Siu lainnya. Sesudah dipersilakan duduk, Ho Siu tua itu bertanya. Nah, sekarang katakanlah. Ada keperluan apakah si cu pagi-pagi mendatangi kami? Su Heng, ahaha, lu Su Hu, Teo Cu sedang bimung sekali. Teo Cu ingin menghadap Tiong Pek Ho Siang, ingin mohon nasihatnya? Ah, perkenankanlah, sekali ini saja karena urusan ini menyangkut penghidupan Teo Cu. Iap si cu, Pincheng ingin sekali mengabulkan permintaanmu, namun tidak mungkin karena Su Hu telah memasuki ruangan kesadaran dan akan bertapa di sana sampai saat terakhir tiba. Beliau tidak boleh dan tidak dapat diganggu karena andai kata si cu menghadapnya juga, Su Hu tidak akan dapat melayanimu. Su Hu sudah melepaskan diri dari segala urusan dan ikatan dunia, dan urusan Su Hu itu pun sangat penting bagi jiwanya. Apakah dengan urusanmu ini si cu tega mengganggu dan menggagakannya? Tapi, tapi, yap si cu. Engkau adalah orang muda yang gagah perkasa dan sudah pernah menerima gembelengan lahir batin yang cukup, mengapa begini lemah? Tidak ada kesulitan di dunia ini yang tidak dapat diatasi manusia, asalkan si manusia itu mempunyai dasar ikhtikat baik. Apalagi kalau diingat bahwa segala kesulitan adalah akibat dari perbuatan sendiri, maka untuk mengatasinya harus pula dicari sebab di dalam diri sendiri. Yap si cu, Pincheng melihat tawan gelap menyelubungi dirimu, penyesalan, kemarahan, kekecewaan nampak menggelapkan nuranimu. Keadaanmu ini amat berbahaya, si cu, dan bisa menjadi sebab timbulannya perbuatan-perbuatan yang penuh penyelewengan. Pincheng prihatin sekali kalau sampai si cu melakukan perbuatan yang menyeleweng daripada kebenaran karena si cu adalah sahabat baik kami. Karena itu, cobalah ceritakan kepada Pincheng apa yang telah mengeruhkan hati si cu, semoga saja Tuhan memberi kekuatan kepada Pincheng untuk memasukkan penerangan dalam hatimu, mengusir kekeruhan dan kegelapan. Chong San menjadi bingung dan ragu-ragu. Ia maklum bahwa gurunya tak dapat diganggu lagi, apalagi mendengar bahwa gurunya akan bersemedi hingga datang kematian kelak. Bagaimana dia tega mengganggu gurunya dengan segala urusan duniawi yang hanya menyangkut kepentingan pribadi? Tetapi, urusan ini tidak boleh diketahui oleh siapapun, maka teucu lari ke suhu, ah, dia menjadi bingung dan menundukan muka, keningnya berkerut dan matanya diperjamkan. Biarpun wataknya kasar, polos, jujur dan tenang, namun hati Tian Kek Hweslo merasa kasihan juga kepada sutenya ini, yang sudah kehilangan keanggotaan dari Syao Lim Pai bukan oleh kesalahannya, tetapi oleh keadaan. Di dalam hatinya, dia masih menganggap pemuda itu sebagai sutenya sendiri yang dikasihinya. Yap si cu, pandanglah Pin Cheng. Pin Cheng adalah seorang kakek yang pantas pula menjadi kakekmu. Dalam menanggapi dan memandang persoalan dunia, metobatin Pin Cheng telah terbuka lebar, mengapa si cu merasa segan menyampaikan kepada Pin Cheng kalau si cu tak segan-segan menyampaikannya kepada suhu? Nah, orang muda, engkau perlu sekali mendapat penerangan, maka ceritakanlah peristiwa apa yang mendatangkan kegelapan hebat seperti hawa siluman itu di hatimu. Lengyaplah keraguan di hati Chong San apabila dia tidak dapat menumpahkan perasaan hatinya yang membuatnya seperti gila itu, tentu dia akan menjadi gila dan benar seperti ucapan bekas suhengnya ini, dia akan melakukan hal-hal yang mengerikan. Suhunya tidak dapat diharapkan, maka satu-satunya orang yang kiranya akan dapat menolongnya dengan nasihat adalah pendekta tua inilah. Serta merta dia segera turun dari kursi dan menjatuhkan diri berlutut di depan Tian Kek Hwasyo. Pendekta ini memandang pada bekas sutenya sambil tersenyum tenang, membiarkannya saja tidak membangunkannya karena maklum bahwa pemuda itu harus menumpahkan seluruh perasaan yang menghimpitnya. Lo Suhu, Teo Chu, bersama istri Teo Chu, memakai hutan pohon untuk melewakan malam. Pin Cheng sudah tahu akan hal itu si cu. Hwasyo Pronda telah melaporkan dan Pin Cheng juga sudah memerintahkan supaya mereka membiarkan kalian berdua dan meninggalkan kalian, karena sebagai sahabat baik, kalian berdua berhak menggunakan tempat itu untuk berbulan madu. Lalu, apakah yang terjadi? Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Chong San bisa juga mengeluarkan perasaan melalui mulutnya. Lo Suhu, malapetaka hebat menimpa diri Teo Chu, malam tadi, ah, bagaimana Teo Chu harus menceritakan? Malam tadi, adalah merupakan malam pertama bagi Teo Chu berdua sebagai suami istri, semenjak pernikahan kami yang terganggu di Chin Ling San. Hem, dapat Pin Cheng Makhlumi. Selamat atas kebahagiaan kalian suami istri, si Chu. Lo Suhu. Harap jangan memberi selamat kepada Teo Chu yang celaka ini. Malam tadi, baru Teo Chu ketahui dan, ah, Lo Suhu, ternyata banwa istri Teo Chu itu bukanlah perawan lagi. Tadinya Chong San merasa betapa hatinya amat terhimpit, akan tetapi setelah dia berhasil mengeluarkan hal yang menjadi racun di hatinya itu, dia merasa agak lega, menyangka bahwa tentu bekas Suhengnya itu akan terkejut sekali, lalu mengucapkan doa dan ikut merasa penasaran dan marah karena dia maklum betapa besar kasih sayang Suhengnya ini kepadanya. Akan tetapi, tidak ada akibat apa-apa, bahkan tidak ada suara keluar dari mulut Suhengnya. Ia tercengang dan cepat mengangkat muka memandang wajah kakek itu. Ternyata kakek itu tetap tenang, duduk dengan muka cerah dan mulut tersenyum. Sejenak mati mereka berpandangan dan ketika Chong San kelihatan semakin terheran-heran, kakek itu berkata halus. Yap Chong San, bangkit dan duduklah. Seperti orang kehilangan semangat, Chong San bangkit dan duduk menghadapi Tian Kek Hwasio. Sampai beberapa lama Hwasio itu tidak berbicara sehingga mereka hanya saling pandang, Chong San masih merasa tertekan dan bercampur heran, Sedangkan Hwasio tua itu memandang penuh selidik, sinar matanya seakan-akan menembus ke dalam untuk menjemuk isi hati Chong San Yap Si Chu. Sekarang dengarlah semua ucapan Pim Cheng dan jawablah segala pertanyaan Pim Cheng sesuai dengan isi hatimu. Chong San hanya mengangguk, seluruh perhatiannya dicurahkan. Yap Si Chu, apakah engkau benar-benar mencintai Gui Yansu yang kini sudah menjadi isterimu? Pertanyaan yang aneh. Mengapa mesti ditanya lagi? Kenyataan bahwa dia suka menjadi suami gadis itu tentu saja sudah cukup membuktikan bahwa dia mencinta Yansu. Akan tetapi dia harus menjawab semua pertanyaan, maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menjawab, Tentu saja, lo suhu. Teo Chu mencinta Yansu dengan sepenuh hati dan jiwa Teo Chu. Engkau mencintanya semenjak sebelum kalian menjadi suami istri dan dikawinkan di Ching Ling San? Benar, lo suhu. Teo Chu jatuh cinta kepadanya semenjak pertemuan kami yang pertama kali. Cinta lahir batin. Benar Chong San menjadi semakin tidak mengerti dan menatap wajah tua itu penuh pertanyaan. Dan sekarang, setelah mendapat kenyataan bahwa dia bukan perawan lagi, perasaan bagaimanakah yang terdapat di hatimu. Teo Chu marah, Teo Chu benci, menyesal, kecewa dan dendam tercampur aduk menjadi satu. Teo Chu, ah, Teo Chu tidak tahu lagi apa yang Teo Chu rasakan. Teo Chu ingin bunuh diri saja. Senyum di wajah tua itu melebar. Yap Chong San, kalau engkau benar mencinta Gui Yap Chu, maka yang baru saja mengucapkan kata-kata itu bukanlah hatimu, bukanlah dirimu yang sejati, melainkan nafsu-nafsu-mu. Kalau Pim Cheng percaya akan kata-katamu yang terakhir tadi, kalau betul kata-katamu keluar dari hatimu yang sejati, maka berarti bahwa selama ini engkau bukanlah mencinta Gui Yan Chu, melainkan hanya mencinta, tanda keperawanannya. Chong San terlongot, matanya terbelalak. Apa, apa yang Su Heng maksudkan saking kaget dan bingung, dia sampai lupa dan menyebut Su Heng kepada Hwesyo itu. Tian Kek Hwesyo tidak mencela, melainkan berkata, suaranya jelas dan penuh ketenangan. Apabila engkau mencinta Gui Yan Chu, tentu pribadinya yang kau cinta, lahir batinnya, segala pada dirinya termasuk kebaikan dan cacat yang ada pada dirinya. Kalau engkau kehilangan dia, barulah engkau akan berduka dan menyesal. Akan tetapi karena yang kau cinta adalah tanda keperawanannya, maka begitu engkau kehilangan tanda itu, engkau menjadi berduka dan menyesal. Betapa picik dan rendahnya cintamu, Yap Si Chu. Cinta berada di dalam hati, bukan pada kulit dan daging. Cinta yang hanya sedalam kulit daging hanyalah cinta dirahi. Tanda keperawanan hanyalah merupakan persoalan kulit daging belaka. Jika betul engkau mengaku cinta kepada istrimu, maka cintamu itu adalah palsu, cintamu itu hanyalah cinta dirahi kalau kini engkau meributkan soal perawan atau bukan. Memilih seorang istri bukanlah seperti memilih seekor ayam yang hendak disembelih, kemudian merasa kecewa dan menyesal setelah mendapat kenyataan bahwa ayam itu sakit. Sama sekali bukan. Memilih seorang istri berarti memilih jodoh, memilih teman hidup selamanya berdasarkan cinta kasih yang murni dan siap untuk hidup berdampingan selamanya, senang sama dinikmati, susah sama diderita. Tetapi kalau kenyataan bahwa istrimu bukan perawan lagi bisa melenyapkan cintamu, maka cintamu itu bukanlah cinta murni, melainkan cinta yang semata metu didasarkan pada hubungan jasmania saja. Ucapan itu bagaikan halilintar di siang hari menyambar kepala Chong San dia terbelalak, matanya tak pernah berkedip memandang wajah Hueso yang tenang dan mulutnya tetap tersenyum, akan tetapi sinar matanya amat tajam berpengaruh itu. Akan tetapi dia masih penasaran dan membantah. Akan tetapi, losuhu. Cinta yang murni harusnya disertai kesetiaan, tidak boleh dikotori dengan perjinahan. Sudah terang bahwa dia sudah berjinah dengan orang lain, dan ini merupakan penipuan terhadap Teo Chu. Sebuah penipuan yang amat kotor mencijikan berkata demikian, terbayanglah wajah Cia Keng Hang di depan metu Chong San, dadanya menjadi panas penuh dendam dan kemarahan, napasnya menjadi terengah-engah. Tian Kek Hueso mengangkat tangan ke atas, seolah-olah hendak mencegah pemuda itu berlarut-larut kemudian terdengar dia berkata. Kata-katamu itu memang benar dan tepat, Yap Si Chu. Namun, kesetiaan itu hanya berlaku kepada mereka yang telah saling mengikat dengan cinta kasih, terutama dengan sebuah pernikahan. Kalau dahulu, pada saat kalian saling bercinta, kemudian ternyata bahwa dia melakukan hubungan baik perjinahan maupun cinta kasih dengan pria lain, itu berarti bahwa dia menyeleweng dan mengingkari hubungan cinta yang sudah merupakan ikatan janji dan tentu saja kalau terjadi demikian, engkau berhak, bahkan sebaiknya bila engkau memutuskan hubungan cinta itu. Kalau setelah menjadi suami istri, istrimu melakukan penyelewengan dan berjinah dengan pria lain, maka engkau pun berhak untuk merasa menyesal dan marah, berhak untuk menceraikannya. Akan tetapi, dalam hal ini, tidak terjadi pelanggaran seperti itu. Apabila istrimu itu dahulu, sebelum bertemu denganmu, melakukan hubungan dengan pria lain, Hal ini bukanlah berarti dia menipumu, dia tidak bersalah kepadamu atau melanggar ikatan apa-apa denganmu. Waspadalah, iap secu dan berpikirlah secara bijaksana. Kalau benar kenyataan bahwa istrimu bukan perawan itu berarti dia pernah melakukan hubungan badani dengan pria lain, maka hal itu terjadi dahulu dan merupakan peristiwa yang sudah lalu, sama sekali tidak ada sangkut paut dengan hubungan cinta kasih di antara kalian. Agak dingin rasa panas di hati Chong San sampai lama dia diam saja, otaknya diperas, terjadi perang di hatinya. Terbuka macu hatinya bahwa memang dia tidak adil sekali kalau harus membenci Ancu karena istrinya bukan perawan lagi. Sejak pertemuan pertama Ancu sudah bukan perawan lagi, dan sekarang hanyalah pembukaan rahasia itu. Akan tetapi mengapa gadis itu tidak berterus terang? Itu berarti menipunya. Ah, mana mungkin seorang gadis mengaku dan bicara tentang keperawanannya? Akan tetapi mengapa bersikap seakan-akan masih perawan, masih belum pernah melakukan hubungan jasmani dengan pria lain? Habis, apakah ia harus berteriak-teriak memamerkan ketidakperawanannya? Terjadi perbantahan di hati Chong San akan tetapi tiba-tiba ternih yang ditolingannya semua ucapan cuyim ketika mereka bertanding di Cienling San dulu. Ancu bukan perawan lagi, dia adalah bekas Keng Hong, hai hai hai. Tan Chong San, engkau pemuda tolong. Panas lagi hati Chong San, panas oleh cemburu. Matanya melotot, mukanya merah sekali. Dia akan membunuh Keng Hong. Dia juga akan membunuh Ancu. Kemudian dia akan membunuh diri sendiri. Yap si cu, tenanglah dan kalahkan nafsu di hatimu sendiri, tiba-tiba saja terdengar suara Tian Kek Hwesyo yang tenang, sabar dan penuh ngibawa. Chong San dapat mengendalikan hatinya kembali, akan tetapi dia masih penasaran dan bertanya lagi, Losuhu. Apakah Losuhu hendak mengatakan bahwa seorang gadis yang melakukan hubungan badani dengan seorang pria di luar pernikahan bukan merupakan perbuatan kotor, hina, menjijikan dan terkutuk. Semua perbuatan yang menyelewoyang daripada kebenaran adalah hal terkutuk, si cu, terkutuk oleh kesadarannya sendiri melahirkan hukum karma. Kalau benar bahwa istrimu pernah melakukan pelanggaran itu, maka sama saja dengan dia menanam benih yang kelak setelah bersemi, buahnya akan dia petik sendiri. Sama sekali tak ada hubungannya dengan dirimu, dan, hem, andai kata si cu melakukan perbuatan yang bukan-bukan menurutkan nafsu marah dan bertindak terhadapnya, nah, hal itu dapat saja dianggap sebagai karma atau akibat perbuatannya yang sesat. Mengertikah engkau, si cu? Akan tetapi, jangan lupa pula bahwa kalau si cu melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap urusan ini, si cu juga tersesat, tidak berbeda dengan yang telah dilakukan istri si cu, dan kesesatan ini pun kelak akan berbuah. Akan tetapi, lo suhu. Kalau saja seorang perempuan telah begitu merendahkan dirinya, sebagai seorang gadis berjinah di luar nikah, perempuan seperti itu apakah masih dapat dipercaya akan menjadi seorang istri yang baik? Si cu bicara hanya menurutkan nafsu ibadiri yang mempergunakan kemarahan untuk membakar hati si cu. Berjinah adalah satu dari setian banyaknya perbuatan menyeleweng dari manusia, akan tetapi janganlah si cu menempelkan sebuah perbuatan menyeleweng pada diri seseorang dan selanjutnya memastikan sebagai penyeleweng seumur hidupnya. Yap si cu, manusia di dunia ini siapakah yang tidak pernah menyimpang dari kebenaran? Macam-macam penyelewengannya, hanya kebetulan sekali perjenahan dianggap sebagai penyelewengan terbesar untuk kaum wanita, akan tetapi tiap penyelewengan adalah hal manusiawi, timbul dari kelemahan batin manusia. Betapapun juga, tidak boleh menilai seseorang dari perbuatan sesaat untuk dijadikan tanda selama hidupnya. Contohnya, maaf, suhu, terpaksa te cu membawa nama suhu untuk menyadarkan Yap si cu, adalah suhu kita sendiri. Beliau pernah melakukan penyelewengan yang itu, akan tetapi apakah selanjutnya beliau juga hidup sebagai seorang yang menyeleweng dari kebenaran? Sama sekali tidak, sungguhpun hukum karma masih selalu mengikuti beliau. Sama saja dengan istrimu, si cu. Seorang yang melakukan penyelewengan dari kebenaran, adalah seorang yang sedang sakit. Bukan jasmaninya yang sakit, melainkan batinnya. Dan harus diingat bahwa yang sakit dapat sembuh. Sebaliknya harus selalu menjadi ingatan kita bahwa yang sesat dapat saja sewaktu-waktu jatuh sakit. Maka, selagi dalam sehat lahir batin, janganlah kita menekan terlalu berat kepada mereka yang sedang sakit lahir batinnya, karena mereka itu dapat sembuh dan kita dapat jatuh sakit. Mengertikah, si cu? Congsan menunduk. Semua ojangan itu meresap di hatinya dan dapat dia mengerti sepenuhnya. Hanya hati yang panas itu, betapa sukarnya menindas hati sendiri. Mohon petunjuk, lo suhu. Bagaimana teocu harus bersikap terhadap istriku itu? Betapa teocu dapat melupakan perbuatannya, melupakan kenyataan bahwa istri teocu bukan perawan lagi. Cinta kasih yang murni akan dapat melenyapkan semua kekecewaan hati, si cu. Cinta kasih yang murni akan memperbesar kesabaran dan memperkaya maaf di hati dengan kesadaran bahwa tak ada manusia tanpa cacat, maka segala cacat orang yang dicinta tentu akan mudah dimaafkan. Menerima seseorang harus dengan matel, terbuka, dengan kesadaran sehingga akan mudah menerima orang itu berikut semua cacat-cacatnya dan kelemahan-kelemahannya karena tahu bahwa diri sendiri pun bukanlah orang yang tanpa cacat. Akan tetapi, bagaimana teocu akan bisa melupakan tekanan batin ini? Apakah sebaiknya teocu secara terus terang menanyakan hal itu dan menuntut supaya dia menceritakan penyelewengannya yang lalu? Hwesio itu menggeleng kepala. Tidak bijaksana kalau si cu berbuat demikian. Seorang wanita memiliki perasaan yang sangat pekat, mudah tersinggung. Kalau si cu mengajukan pertanyaan itu, apapun kenyataannya, si cu akan menderita akibatnya. Kalau ternyata dia tidak berdosa, dia akan tersinggung dan menganggap si cu tidak percaya kepadanya dan hal ini mengakibatkan dia pun berkurang kepercayaannya kepada si cu. Sebaliknya, andai kata dia berdosa, dia akan mengambil dua macam sikap. Pertama dia bisa merasa malu dan rendah diri, bahkan luka di hatinya itu. Setiap penyelelengan tentu membekas dan menimbulkan luka penyesalan di dalam hati, akan terbuka dan kambuh kembali. Jadi, dia akan menganggap si cu memandang rendah dan tidak menghargai, dia dan hal ini hanya akan mengingatkan gak akan periap pertama yang pernah merebut hati dan tubuhnya. Kedua, kalau dia seorang yang tinggi hati, dia akan nekat dan malah menantang si cu dengan perbuatan yang seolah-olah tidak peduli dan tak mengindahkan lagi ikatan pernikahannya dengan si cu karena dia menganggapnya toh sudah rusak. Sebaiknya, si cu menenangkan diri, mengubur diri dengan cinta kasih dan penuh maaf, didasari perasaan ibah kepada istri yang pernah menyeleweng dari kebenaran hingga harus menanti datangnya hukum karma. Losuhu berkata bahwa kalau dia tidak berdosa. Mungkinkah itu? Sudah jelas semalam, bahwa. Pinceng sudah berusia 70 tahun lebih, sudah tahu apa yang si cu maksudkan. Yap si cu, tanda keperawanan seorang wanita bukan hanya dapat dibuktikan pada waktu malam pengantin pertama. Banyak hal yang dapat terjadi, yang memungkinkan wanita kehilangan tanda itu di luar hubungan jasmani dengan pria, misalnya karena sakit, karena jatuh dan sebagainya. Terutama sekali harus diingat bahwa istrimu itu adalah seorang wanita yang berilmu tinggi, yang sejak kecil telah digembleng dengan ilmu silat, dengan gerakan-gerakan ketangkasan, maka kehilangan tanda keperawanannya bukanlah hal yang aneh lagi. Sekali lagi, kalau memang si cu mencintanya, mengapa ribut-ribut keurusan tanda keperawanan yang tidak berarti? Jangan lupa, cinta kasih tempatnya di hati, bukan di, elh, maaf, bukan di situ. Wajah Chong San menjadi terang kini. Sejak tadi dia mengalami perdebatan dan perang di hatinya, dan wajangan-wajangan itu sudah membantunya sehingga akhirnya kesadaran memperoleh kemenangan. Sekarang seperti baru terbuka macu hatinya betapa tolol dia tadi, betapa gobloknya, hendak mengorbankan ikatan cinta kasih murni antara dia dan Yan Chu hanya oleh soal sepele saja. Soal perawan atau bukan? Ayah terlalu lama dia meninggalkan Yan Chu. Loh Suhau, Suheng, terima kasih, terima kasih karena teringat akan istrinya, Chong San berkelebat dan sekali meloncat telah lenyap dari ruangan itu. Tian Kek Hwesuo mengelus-elus kepalanya yang gundul sambil tertawa, kemudian dia merangkap tangan di depan dada, memejamkan metu dan mengerutkan keningnya. Omi Tohut, semoga Yap Sute mendapatkan penerangan di hatinya dan dapat menyingkir dari bahaya kegelapan. Dia berkemak-perkemik membaca doa karena hatinya prihatin sekali. Dengan metu batinnya yang waspada, dia pun dapat melihat tawan gelap menyelubungi diri sutenya itu.